Intro Ya sobat 5 waktu radio streaming Seperti yang tadi Dhani sudah janjikan Hari ini kita akan berbincang-bincang Ngobrol santai bersama Bapak Arjono Beliau adalah Kadis Dik Dari kota Cimahi Dan hari ini kita punya tema Untuk membicarakan Tentang Sebuah permasalahan Masalah ya Pak ya Yang baru terjadi beberapa Waktu yang lalu Nah ini sebetulnya obrolan ini Akan lebih Mengingatkan ya Pak Sebetulnya lebih mengingatkan lagi Baik selamat sore Pak Arjono Selamat sore Mikrofonnya Ya yang itu Pak Siap Nah Pak Arjono Hari ini kita akan bicara Mengenai Sebetulnya program kita namanya Ngopi Pak Ngopi Sebetulnya Ngopi Tapi belum Belum waktunya gitu Baik Baik Ya lebih dekat aja Baik Ya siap Oke Ya apa kabar nih Pak Arjono hari ini Alhamdulillah Baik kan Dini Sehat ya Jadi ngopi Pak Sebetulnya bukan kita ngopi-ngopi Nanti ngopinya jam 6 kesana Oke Ngobrol penuh inspirasi Penuh inspirasi Baik Penuh inspirasi Jadi Tema yang hari ini kita akan Bahas adalah mengenai Perang Sarum ya Pak Perang Sarum Kalau dulu itu Nama Perang Sarum itu Selalu dikaitkan dengan Sebuah permainan Ya Anak-anak gitu kan Pak Ya Betul Yang tidak membahayakan Sebetulnya Tidak membahayakan Mereka menyambutkan Sarum Kemudian juga kadang-kadang Beradu Sarumnya Saling tarik gitu kan Iya gitu Kemudian ada juga disitu Dibagi Saturgu Antara anak perempuan Juga anak laki Gitu kan Tapi untuk belakangan ini Kita Mendengar Konteks Yang namanya Perang Sarum Yang biasanya dilakukan Para remaja saat ini Itu lebih mengerikan Bahkan menyeramkan Betul Nah Di balik Sarum itu Terdapat yang namanya Batu Sampai Senjata tajam Yang dimodifikasi Sehingga ini Bisa juga melukai Pihak lawan Gitu kan Nah Ironisnya Kegiatan ini berlangsung pada Momen bulan puasa Gitu Nah Biasanya dilakukan pada Mereka bisawur Untuk lebih jelasnya Sekarang kita akan Bahas dulu Dengan Bapak Haryono Beliau adalah Sekali lagi Kadis Dik Atau Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimai Nah untuk Pak Haryono ini Bapak melihat Fenomena Fenomena seperti ini Seperti apa nih Pak? Baik Terima kasih Jadi kan Yang sering disampaikan oleh Sebenarnya Perang Sarung itu Bukan tahun ini saja Yang berbahaya itu Jadi Tahun-tahun sebelum Covid juga Dikimahi Pada saat Romadon itu Palem-palem Romadon itu Dilaporkan Ada beberapa Perang Sarung Yang Yang Berbeda dengan Tadi yang Kalian diceritakan Yang asalnya Menjadi bagian Dari Apa ya Budaya Atau Pengisi Pemanis Suasana Romadon Di anak-anak Di masing-masing Daerah Ada Bukan hanya Di wilayah Jawa Barat Saja Di Jawa Tengah Juga ada Ini kan Sama halnya Seperti Anak-anak Yang Membangunkan Remaja Yang membangunkan Orang-orang Sahur Kalau di daerah saya Disebutnya itu Tom-tom prek Di daerah mana itu Saya di Tegal Kalau di Pantura itu disebutnya itu Tom-tom prek Karena bunyi-bunyi dari itu Dan Tom-tom prek Dan Kesini-sini Itu memang Ada pergeseran Terutama Di Perang Sarung ini Dua tahun kemarin Tidak ada Terdengar Kasus-kasus Perang Sarung Di Cimaki Dua tahun Dua tahun kemarin Betul Dua tahun kemarin Kebetulan kan COVID Masa kita harus Harus-harus Didatangkan COVID Lagi Untuk Untuk berhenti Kan tidak Tidak lucu Nah Kemarin Pak Kapolres Pak Kapolres Merilis Informasi Ke media massa Dan Serta beliau Menyebarkan Hedaran Ada dua titik Kemarin Yang dirasia oleh Pak Kapolres Sudah terjadi ya Pak Sudah kemarin Tapi Antisipasi ya Anak-anak yang bergerombol Yang Jadi lebih sifat Antisipatif Belum terjadi Perang Sarung Tapi ada Anak-anak yang bergerombol Oleh tim Polres Segera Dibubatkan Dan ada yang dibawa Diamankan Itu di Kelurahan Cimaki Dan di Kelurahan Melong Dan memang Ditemukan Ada yang Membawa Membawa sajang Betul Dan Peralatan untuk Perang Sarung Benda keras Itu Ini tentu Memperingatin Kita semua Jadi Punten Di satu sisi Sebetulnya Bagi umat Islam Itu kan Romadon itu Adalah Ada yang mengatakan Kawasan Radimukan Tempat untuk Menggodok Meningkatkan Mulai dari Anak-anak Sampai dewasa Untuk Ada yang Tempat mengumpulkan Pahala Karena Pahala di Romadon Itu berlipat Ada yang Memaknai sebagai Kawasan Radimukan Tempat pendidikan Bulan pendidikan Bulan Harbiya Termasuk Bulan mendekatkan Umat ke Masjid Dan Bersosialisasi Karena dimensi Romadon itu kan Dimensinya Ada dimensi sosial Bagaimana Orang sholat Tarawih Didorong Bukan di rumah Tapi di masjid Itu kan ada dimensi Kemasyarakatan Kukuah Nah Anak-anak Juga Biasanya Itu kan Romadon Itu diidentikan Dengan Ya kayak gitu Bangun Bangunin orang Malam Seria Perang Sarung Dalam konteks Tadi yang awalnya Hanya permainan Hanya untuk mengisi Dan bagian itu Menjadi bagian Yang membentuk Sifat religiositas Seseorang Seorang Anak Nanti Sampai tua Nanti ingat Oh Romadon Itu Bukan hanya soal Mencari tajil Buka kuasa Tapi ada Tarawih Ada keceriaan Di Tarawih Ada keceriaan Di itu Dan itu Membangun 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 Dan termemori Sampai Nah sayang banget Tahun-tahun Sekarang itu bergeser Betul Pada saat Yang membangunin orang sahur Juga terjadi tahunan Ya Pada saat setelah sahur Yang biasanya itu juga Biasanya kan ada 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 kegiatan Ada kegiatan Ada kegiatan Ada kegiatan Tanda harus pulangnya Main-main Dengan cara seperti itu Nah ini digeser Menjadi Tauran Dan Bisa saja ya Tauran itu Sebenarnya Yang tidak melaksanakan Sahur Jadi mungkin Tidak sahur Juga Tapi saya gak lari Kesana Intinya Terjadi pergeseran Dan saya setuju Mendukung Pihak Polri Untuk melakukan Tindakan tegas Untuk menjadi Menjadi Pengingat Kita semua Jadi ketika kemarin Pak Di hak Polri Memubatkan Kemudian Katakanlah Mengamankan Anak-anak yang Diduga akan Melakukan Perang Sarung Kemudian diundang orang tuanya Suruh Suruh Minta maaf Orang tuanya Itu kan bagian Dari pendidikan Dan mengingatkan Yang lain Janganlah Punyanya Untuk Karena mereka Masih di bawah umur Mereka masih Di bawah umur Di bawah perlindungan Di bawah perlindungan Orang tua juga Dan menindaklanjuti Apa yang disampaikan Pak Kapolres Kami juga sudah Membuat edaran Ke sekolah-sekolah SD dan SMP Karena yang terlibat itu SD, SMP, SMA Kemarin kalau yang Di Melong Dan yang Di Simaki Kebetulan usianya Usia SMP, SMA Tapi tidak tertutup Kemungkinan Anak pas 5, pas 6 Biasanya Ikut di kegiatan-kegiatan Yang membangunkan Orang sahur Habis itu Nanti pulang sahur Ke rumah Keluar lagi Dan seterusnya Itu mungkin Setelah Ada komunikasi Kemudian juga Ada koordinasi Juga dengan pihak Kepolisian Di sini mungkin Pak Rijimah Itu ada gak Rencana untuk Membuat sebuah Sanksi Atau Seperti itulah Kalau kami Itu Lembaga Kami di Dinas Pendidikan Dan Satuan Pendidikan Itu Lembaga yang justru Membeli layanan pendidikan Jadi Bagi anak-anak Yang mempunyai Permasalahan hukum pun Itu harus tetap Menjadi Apa Diberikan layanan pendidikan Jadi kalau Sanksi yang dimaksud Adalah mengeluarkan Anak dari sekolah Itu tidak akan diberikan Karena Justru tugas Dinas Pendidikan Bersama Satuan Pendidikan Adalah memberikan Dan Satuan Pendidikan Di sini bukan hanya Berarti Satuan Pendidikan Formal Atau sekolah Tapi juga ada Ada pendidikan Non formal Ya Kesenaraan Kejarapan Tapi saksi dari sekolah Itu tetap ada Saksi disiplin Yang terkait dengan Pelanggaran peraturan disiplin Karena memang diatur Dari pihak sekolah Betul Karena memang diatur Dalam Apa namanya PP Tentang Penyelenggaraan pendidikan Dan terutama di PP Guru itu Guru itu bisa memberikan Menegakkan sanksi Ketika Memberikan sanksi Ketika Siswa melanggar Komitmen dengan guru Melanggar peraturan sekolah Dan seterusnya Itu memang ada Ada ketentuan Yang menjadi payung hukum Untuk kemudian sanksi Tapi sanksi Yang diberikan oleh guru Dan Satuan Pendidikan Tentu dalam batas-batas Masih untuk proses Edukasi Jadi ya Tujuannya adalah Tentu untuk menyadarkan anak Bahwa yang dilakukan itu Adalah tindakan yang Tidak Yang salah Tindakan yang berlawanan Dengan normal Melanggar norma Melanggar hukum Dan bisa memilih Konspensi hukum Itu yang Jadi ada Nantinya Untuk kedepannya Mungkin ada Apa namanya Semacam penyeluhan Kepada sekolah-sekolah Yang satu Kami sudah menyebarkan Edaran Jadi Bukan memperkuat Jadi bersinergi Dengan edaran Yang disiapkan oleh Pak Kapolres Karena sifat Pak Kapolres Itu kan Edaran secara umum Karena siswa itu Ada di bawah Dinas Pendidikan Ada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMA Dan juga ada di bawah Kemena Nah kami bergerak Untuk yang di bawah Yang menjadi Kewenangan Dinas Pendidikan Kota Simahi Tentu Memberi edaran Ke SD dan SMP Untuk memberi penguatan Agar sekolah Dan guru Juga terlibat aktif Di dalam proses Memberi penyeluhan Memberi penyadaran Kepada anak-anak kita Untuk tidak melakukan Hal-hal yang Bertentangan dengan norma Yang melanggar hukum Dan berkonsumsi musuh Kami juga bekerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Kota Simahi Untuk memberikan penyeluhan hukum Jadi ini sudah berjalan Sudah sampai ke Kejaksaan juga ya Sudah berjalan Pak Kapolres juga Pak Kapolres itu juga sudah menurunkan tim Untuk ke sekolah-sekolah Nah ini sebetulnya Di Ramadan ini Ini giliran guru Yang banyak bekerja Karena agenda pendidikan Agenda pendidikan Di Petansi Mahi Di SD SMP Pada minggu-minggu sekarang Sampai minggu depan Itu adalah Sanlat Santeran kilat Nah tujuan Sanlat Itu kan Lebih ke arah Pendalaman Dan pembentukan Anak-anak yang Berakhlak mulia Paham Lebih paham Lebih memahami Agama Dan melaksanakan Perintah-perintah agama Dan jangan lupa Menjauhi Larangan Larangan Agama Nah Ketika Lakisan Di luar Ada hal-hal Yang Tentangan Ya itu Yang tidak Apa namanya Tidak Bukan tidak bisa diantisipasi Tetapi memang harus terjadi Seperti itu Ya kan Pak Jadi kalau misalnya Ada satu Sekolah Misalnya Ini Pak Ini kalau misalnya Ada Satu atau dua Orang murid Yang terlibat Dan itu mungkin Boleh dikatakan Sudah Mendekati Kekriminal Itu dari pihak Apa namanya Dinas Pendidikan Juga akan seperti tadi Bapak bilang Baik begini Dinas Pendidikan itu Hanya satu sistem Sub-sistem Dalam sebuah ekosistem Pendidikan Jadi di ekosistem Pendidikan itu Sebetulnya bukan hanya Dinas Pendidikan saja Dan sekolah saja Tapi ada dinas-dinas lain Ada Polri Ada Kejaksaan Itu ekosistem besar Pendidikan Dalam Dalam menyikapi Ketika ada Anak-anak Yang melakukan Tindakan Yang melanggar hukum Dan lari Ke arah pidana Dalam bahasa Di luar Dinas Pendidikan juga Disimpinya Anak bermasalah Dengan hukum Bukan anak Yang terlibat Kami selama ini Membangun kerjasama Dengan tim P2TP2A Yang memberi jaminan Perlindungan Terhadap anak Entah itu anak Menjadi pelaku Maupun menjadi korban Kami juga Mendapat Dukungan Dari Kejaksaan Untuk melakukan Penyuruhan Dan juga dari Polres Jadi Lebih ke arah Preventif Kalau dinas pendidikan Memberi penyuluhan Pencegahan Dan seterusnya Kalau saksi Tentu bukan dari Dinas Pendidikan Dalam konteks Pelanggaran Pidananya Justru kami Dengan Tp2TP2A Itu Berdiri pada posisi Memberi perlindungan Dan pemenuhan Hak Anak Apapun Kesalahan anak Itu hak-haknya Tetap harus Dipenuhi Terutama Di hak Pendidikan Sedemikian Mereka juga Berbuat Itu ya Betul Jadi Nanti ada Institusi-institusi lain Yang Memiliki Kewenangan Yang terkait Dengan Penegakan Misalnya Polri Itu punya Kewenangan Untuk penegakan Hukum Kalau kami Hanya Di level Preventif Tapi Tapi Kalau Yang Dimaksud Sanksi Edukasi Yang diberikan Allah Satuan Pendidikan Itu iya Itu tetap Dilakukan Tapi kalau Proses hukum Diserahkan Tentu Ke Pihak Yang memiliki Kewenangan Untuk Proses hukum Di dalam hal ini Untuk Pihak Sekolah Juga Diberi Kebebasan Mereka Untuk Memberikan Aturan Lagi Atau Seperti Apa Begini Misalnya Ini saya Bikin Contoh Ekstrim Ada Anak Terlibat Bukan Kami Tidak Tidak Setuju Dengan Tawuran Tapi Kalaupun Ada Kemudian Pelakunya Anak Siswa Itu Tetap Ketika Yang Bersangkutan Sedang Menjalani Proses hukum Itu hak Pendidikannya Harus Diberikan Hak Pendidikan Itu Bukan Berarti Hanya Sekolah Di Sekolah Formal Tapi Bisa Juga Oke Di Sekolah Formal Karena Sudah Melanggar Bahasa Kasarnya Dikeluarkan Karena Sudah Melanggar Kalau Bahasa Kami Sebetulnya Bukan Dikembalikan Pendidikannya Ke Orang Tua Kan Orang Tua Menitipkan Pendidikan Kese Sekolah Di Rumah Itu Pendidikan Informal Informal Karena Kehidupan Anak Itu Kan Bukan Dari Sekolah Tapi Juga Di Rumah Nah Ketika Di Sekolah Ada Kesepakatan Kesepakatan Yang Dilanggar Sehingga Anak Melanggar Dan Menurut Sanksi Tata Terjib Sekolah Itu Harus Dikembalikan Ke Pendidikan Informal Di Keluarga Maka Dikembalikan Keluarga Tapi Anak Harus Tekap Mendapat Layanan Pendidikan Nah Itu Nanti Kami Kerjasama Dengan P2 Tp2 A Dan Juga Lembaga Pendidikan Nonformal Untuk Tetap Memberikan Jadi Mungkin Anak Ini Akan Dimasukkan Ke Tejar Paket Yang Di PKBM Yang Pendidikan Nonformal Agar Pendidikannya Tetap Anak Ini Tetap Menerima Layanan Pendidikan Dalam Pendidikan Nonformal Kami Bekerjasama Dengan P2 Tp2 A Jadi Jangan Sedikit Pemaksa Sekolah Untuk Mengeluarkan Enak Karena Itu Bukan Solusi Tapi Kalau Anak Dikebalikan Ke Orang Tua Karena Tadi Sudah Melanggar Ketika Anak Melakukan Tindakan Kriminal Kemudian Di Proses Hukum Kan Dia Tidak Bisa Mengikuti Pelajaran Tetap Bukan Di Sekolah Dia Harus Menjalani Hukum Dia Harus Ada Di Muna Misalnya Ditiamankan Di Polisi Kan Tidak Bisa Mengikuti KPM Masa Tetap Menjadi Siswa Kan Harus Dikembalikan Ke Orang Tua Nah Sistem Pendidikan Itu Bukan Sekolah Tapi Dinas Pendidikan Ada PKPM Ada Dinas Yang lain Nah Kami Kami Biasanya Terserah Sama Dengan P2 TV 2 A Untuk Memberi Penampingan Nah Nanti Tugas Kami Adalah Memberi Layanan Pendidikan Non Formal Misalnya Memasukkan Kalau Berkenan Karena Hak Itu Bisa Diambil Bisa Juga Orang Tidak Mengambil Hak Misalnya Saya Sudah Tidak Mau Sekolah Berarti Kan Dia Sudah Tidak Mengambil Hak Tapi Kalau Yang Berus PKPM Atau Pendidikan Itu Bisa Seperti Itu Jadi Mereka Hak Untuk Belajarnya Mendapatkan Pendidikannya Pun Tetap Kan Jalan Ya Pak Oke Pak Ariyano Seperti Biasa Kalau Kita Berit Dulu Sebentar Nanti Kita Kembali Lagi Dan Untuk Sobat 5 Waktu Radio Streaming Jangan Kemana Mana Nanti Kita Lanjut Kembali Selepas Anda Dengarkan Beberapa Yang Saya Hadirkan Untuk Semuanya Baik Sobat 5 Waktu Radio Kita Teruskan Kembali Bincang Bincang Kita Bersama Bapak Haryano Selaku Kandis Di Kota Cimai Yang Sekali Lagi Kita Hari Ini Membahas Mengenai Fenomena Perang Sarung Bukan Perang Bintang Ya Pak Perang Sarung Jadi Kita Tadi Sudah Sampai Pembahasan Mengenai Adanya Harus Adanya Kerjasama Dengan Pihak Pihak Terkait Untuk Sama-sama Mengantisipasi Sebetulnya Dan Kalaupun Sudah Terjadi Akhirnya Kita Juga Harus Mempunyai Sebuah Program Dari Bapak Sendiri Yang Sudah Tertikirkan Program Apa Untuk Mereka Dalam Mengisi Bulan Ramadhan Ini Karena Kondisinya Saya Perhatinya Terjadi Di Bulan Ramadhan Yang Harusnya Justru Tempat Untuk Mengembleng Diri Dalam Lebih Memahami Ajaran Agama Jadi Termasuk Diantaranya Anak Harus Dekat Masjid Nah Ini Kami Sebetulnya Begini Ada Kekhawatiran Juga Jadi Di SD Dan SMP Di Cimaki Tahun Ini Karena Alhamdulillah Covid Sudah Redalah Katakanlah Tinggal Dari Pandemi Menuju Endemi Barangkali Tahun Ini Mulai Kembali Diaktifkannya Buku Ramadhan Sebagai Panduan Bagi Anak-anak Kita Untuk Bukan Untuk Meriah Atau Melaporkan Hasil Kegiatan Ibadah Tapi Untuk Menumbuhkan Menjadi Kebiasaan Jadi Ada Tugas Untuk Sholat Tarawih Mencatat Apa Namanya Materi Yang disampaikan Termasuk Apa Kuliah Subuh Tandarus Dan seterusnya Ini ada Ada di buku Dan buku Untuk SMP Itu Dari Anggaran Bos Sehingga Buku bisa Dibagikan Gratis Kepada Semua Siswa Di Cimahi Nah Kekawatiran kami Adalah Ketika Dinas Pendidikan Bersama Satuan Pendidikan Bersama Sekolah Itu Mencoba Mengaktifkan Kegiatan Kegiatan Untuk Mengisi Romadon Yang Bagus Yang Positif Pasca Pandemi Covid Kemudian Muncul Kekawatiran Orang Tua Untuk Tidak Mengizinkan Anak Anak Ke Masjid Karena Itu Takut Nanti Pulang Dari Masjid Perang Saru Nanti Pulang Dari Salah Sasaran Misalnya Karena Gangguan Kampik Mas Kemudian Tidak Mengizinkan Anak Ikut Kuliah Subuh Karena Takut Habis Subuh Di Begal Banyak Ketakutan Ketakutan Kami 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 Prihatin Dan Harapan Kami Mudah Mudahan Kita Bersinergi Kita Tidak Hanya Mengandalkan Pak Polisi Karena Pak Polisi Sudah Kerja Sangat Keras Tapi Harus Kita Sadari Bahwa Jumlahnya Mungkin Terbatas Dan Perlu Didukung Oleh Partisipasi Masyarakat Termasuk Dari Orang Tua Jadi Ya Mungkin Tidak Hanya Menyuruh Anak Ikut Kuliah Subuh Di Mesin Hanya Karena Tugas Dari Sekolah Tapi Sama-sama Dengan Orang Tua Dianter Kemudian Tarawihnya Juga Sama Jangan Orang Tua Jari Rumah Jadi Termasuk Mohon Dukungan Dan Partisipasi Dari Semua Elemen Masyarakat Ketika Ada Anak Anak Yang Mohon Mohon Maaf Misalnya Akan Berkumpul Setelah Terawih Kemudian Pulang Kemudian Keluar Lagi Karena Ingin Himbuannya Jelas Dibatasi Tetapi Juga Kalau Ada Yang Memang Berniat Keluar Itu Kalau Ada Yang Sudah Bergerumpul Tolong Dicek Kalau Bawa Hal Hal Yang Kita Tahu Misalnya Disarung Yang Ternyata Tersembunyi Batu Tersembunyi Besi Dibubarkan Dibubarkan Oleh Warga Ini Pak Ada Yang Seperti Apa Kita Ketahui Bahwa Hukuman Sosial Ini Kan Lagi Rame Seperti Jadi Biasanya Kalau Mereka Sudah Berbuat Seperti Itu Mereka Kita Anggap Orang Yang Sudah Melakukan Atau Pelaku Nah Pelaku Inilah Yang Mendapat Hukuman Sosial Fenomena Seperti Ini Sudah Terjadi Sekarang Ini Walaupun Misalnya Halnya Sepilih Sebetulnya Tapi Kalau Kita Lihat Lagi Kita Sambung Sambung Dengan Peristiwa Sebelum Sebelum Ya Mungkin Gak Sih Itu Ada Perubahannya Memang Dari Awalnya Dari Situ Tapi Karena Ini Momen Adalah Bulan Puasa Gitu Kan Mereka Manfaatkan Situasi Seperti Ini Bisa Saja Jadi Kemungkinan Kemungkinan Itu Sangat Terbuka Terbuka Betul Sangat Terbuka Hanya yang ingin kami garis bawahnya begini Tentang Saksi sosial Yang diberikan oleh masyarakat kepada pelaku Sehingga pelaku justru bertambah Mungkin ya Betul Bertambah Kok bukannya diterima Atau di Kami Insya Allah Selama ini Selalu Bekerja sama Tadi dengan P2TP2A Di P2TP2A itu Ada tim Psikologi Yang memberi pendampingan Jadi Kalaupun ada Anak yang menjadi korban Atau Anak Remaja Yang siswa Menjadi pelaku Itu Tetap Akan didampingi oleh P2TP2A Dari aspek psikologi Kemudian Pendampingan Assessment Sampai Yang termasuk Tadi Kalau Diberi Sanksi Sosial Itu akan Lebih kuat Menerima Karena Sanksi Sosial Susah Untuk Di Di Kita Menghimo Mudah Jangan Kita terima Sebagai anak kita Tapi faktanya Orang takut Melarang anaknya Untuk bergaul Dengan anak-anak Itu Menjadi hak Orang tua juga Jadi Memberi penguatan Intinya Dinas pendidikan Kami sih Berharap Ya Kita berdoa Dan bekerja Mudah-mudahan Ini gak menjadi budaya Perang sarung Tidak berubah Menjadi budaya Tahunan Bahwa setiap Romadon itu Pasti perang sarung Perang apa Perang sarung Mending Mending didorong Misalnya saja Mungkin kan Diawali dari ini Kumpul-kumpul Untuk buka sahur Bersama Kemudian ketemu Di jalan Antar kelompok-kelompok Kemudian Jadi perang Itu mungkin Diduel Tapi dalam konteks Bagus-bagus Pak kreatif-kreatif Membangunkan orang Saulah Misalnya Festival Kalau di Buat festival Bukan festival Perang sarung Maksudnya Seperti itulah Kira-kira Hal-hal yang Seperti itulah Yang mungkin Ya Bukan kita Sebagai orang tua Saja Tetapi Masyarakat Di sekitar Juga Yang bisa Ikut Mencegah Seperti itu Betul Tapi terkadang begini Pak Saya menjumpai hal-hal yang Saya pikir begini Ini hal yang mudah Mungkin bisa diselesaikan oleh Orang tua Misalnya seperti itu Tapi karena mungkin Waktu Dan juga Kesibukan orang tua Ya Pak ya Yang bisa menyebabkan hal ini Juga muncul Betul Nah Biasanya dari pihak sekolah Suka memberi Laporan gitu kan Kepada pihak orang tua Untuk menyampaikan Bahwa putranya Siswanya ini lagi Ada masalah apa Di rumah Seperti apa Nah kalau dari Bapak sendiri Hal seperti ini Apa Harus Kita terus Apa namanya Press lagi Lebih Betul Dua hal Kak Denny Pertama Di kurikulum baru ini Itu memang Mengenalkan Assessment Dan ada Apa Yang Yang Di kalangan kami Disebut P5 Jadi proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila Dimana di kegiatan-kegiatan ini Memang Akan ada Intensitas yang lebih tinggi Komunikasi antara orang tua Siswa dan guru Dalam hal Memberi report Progres Baik kemajuan Pembelajaran anak Maupun pembentukan karakter anak Kepada dari guru Dari satuan pendidikan Dalam hal ini guru Kepada orang tua Itu yang pertama Yang kedua Beberapa waktu lalu Kami kumpul Dengan Apa namanya MG Musyawarah Guru BP BK SMP Dan SMA Nah Di musyawarah ini Sepakat MG MP itu Untuk Meningkatkan Peran Untuk Apa Pembentukan karakter Anak-anak Jadi Biasanya 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 kan Kesannya gini Kalau ada anak bermasalah Di sekolah Orang tua dipanggil Itu kan ke BK Itu sudah-sudah menjadi Trademark Orang yang dipanggil BK Itu adalah Anaknya bermasalah Nah Kedepan mah Tidak Demikian Jadi BK itu bisa Memberi counseling Terhadap Apa Misalnya ada anak Bermasalah dalam Pembelajaran Bukan hanya Bermasalah dalam Interaksi Dengan temannya Tapi pembelajaran Juga Dan ada momen-memen Tertentu Guru BK Memang akan Berkomunikasi Dan Men-sharekan Itu ke Orang tua Dan Jadi dua hal itu Ada kebetulan Di kurikulum baru Memang memungkinkan Untuk peningkatan Interaksi Yang lebih intensif Antara orang tua Siswa dengan guru Dan guru BK Dijimahi Kemarin sudah Sepakat untuk Meningkatkan perannya Dalam membentukkan karakter Anak Jadi nanti kita coba Hilangkan stigma Orang tua yang datang Ke sekolah Dipanggil BK Itu pas Anaknya bermasalah Kadang Justru mungkin Anak yang berprestasi Anak yang ingin Membangun karir apa Orang tua dan anak Bisa konsultasi ke BK Dan kemarin kami dorong BK itu Untuk bahkan Menggunakan teknologi Konsultasi itu Termasuk konsultasi Secara virtual Jadi salah satu Apa 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 Listen learning Yang kita dapatkan Dari covid-19 Itu adalah Terbukanya Segala macam Jalur Untuk terjadinya Komunikasi Antara siswa Orang tua dan guru Jadi BK bisa Menggunakan saluran-saluran Komunikasi Yang lebih luas Untuk Apa Memberi advokasi Kepada orang tua Tentang anaknya Bukan hanya tadi Pasok alahan Anak bermasalah Bermasalah Tapi juga Mungkin Mengalami keterlambatan Belajar Gitu ya Atau dia Ya Galau dengan cita-citanya Ingin mendapatkan Arahan lebih Tentang Profesi ke depan Tentang pekerjaan ke depan Nah itu diberi layanan Semua oleh Oleh BK Gitu kira-kira Kak Neri Ya Himboan dari Bapak Sebagai kadis di Kota Cimai Untuk seluruh Siswa-siswi Termasuk juga Orang tuanya disini Dalam rangka Kita menjalankan Mengisi Bulan Romadon ini Tentunya dengan Hal-hal yang positif Seperti apa nih Pak Baik untuk Anak-anakku Para siswa Di SD SMP Memangkuna SMA Kota Cimai Mari kita gunakan Mementung Romadon ini Untuk Apa Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Dan juga Belajar Untuk Membentuk Karakter Yang lebih Baik Kepada orang tua Dan masyarakat Kan menghimbau Bahwa Mendidik itu Kata Ki Hajar Dewan Toro Adalah tugas Orang tua Tugas negara Dalam hal ini Diwakili oleh sekolah Beserta perangkatnya Mulai penas Mendidikan Sampai ke sekolah Dan juga tugas Masyarakat Kita tidak bisa saling Salah menyalahkan Tapi justru kita harus saling Memberi dukungan Mari kita bersatu padu Antara orang tua Sekolah Dengan masyarakat Untuk Memberi pendidikan Yang terbaik Agar anak-anak kita Terdepak Kedepan Itu menjadi Anak-anak Yang membahagiakan Orang tua Membagakan orang tua Bukan anak-anak Yang dibahagiakan Oleh orang tua Satu hal Pak Mungkin yang perlu juga Saya ingin tanyakan Mungkin enggak Kalau kita membuat Bukan kita Maksudnya Ada enggak sebuah program Yang diususkan Untuk orang tua Murid nih Pak Semacam parenting Semacam parenting Di semua sekolah Sekarang Untuk Tadi yang saya sebutkan Di P5 itu Itu ada momentum Parenting Yang lebih bagus Daripada Sebelum-sebelumnya Jadi boleh dicek Sekolah-sekolah Meskipun Masih ada Miskonsepsi Tentang Pelaksanaan P5 Di Simai Saya akui Tapi ada satu hal Yang menarik adalah Semua sekolah Semangatnya Dalam menyelenggarakan P5 Itu adalah Melibatkan orang tua Contoh Misalnya Ketika mengambil tema Kederausahaan Anak-anak itu Diajari untuk Membuat makanan Tradisional Atau apa itu Dikerjakan di rumah Bersama orang tua Kemudian dipamerkan Di sekolah Dijual pada saat Penyelenggaraannya Pada saat Apa jaya Panen karyanya Itu orang tua Diundang Dan menyaksikan Dan disitu Terjadi interaksi Seperti kemarin Terjadi di SMP 10 SMP 1 Maaf ya SMP 1 SMP 5 Kemudian SMP 4 SMP 7 Itu saya lihat Orang tua Dilibatkan Terutama PGRI Juga Itu ada Keterlibatan Di SD Saya belum Kemarin SD Cimaki Maderi 2 Sudah Karya P5 Melibatkan orang tua Jadi itu Kira-kira Nanti orang tua Akan dilibatkan Dalam banyak hal lagi Ini mungkin bagian Dari hasil Pembelajaran Selama COVID Kemarin Ketika BDR Kan anak-anak Sudah belajar Di rumah Dengan orang tua Sekarang Semangat itu Mudah-mudahan Tidak kendur Dengan pelaksanaan Projek Pematan Profil Belajar Pancasila Itu mungkin Pak Haryano Sebetulnya Kita banyak sekali Yang masih ingin Ngobrol-ngobrol lagi Mungkin To be continued Ini gak akan selesai Karena Banyak sekali Yang ingin kita bahas juga Mengenai Anak-anak ini Betul Dimensinya luas Luas sekali Karena Ada yang mengatakan Bahwa sekarang Lebih banyak Usia-usia mereka ini Yang di bawah umur Yang melakukan Kegi Apa hal-hal seperti itu Itu yang membuat kita Miris sebetulnya Apalagi kemarin Yang di Bogor adalah Setelah ditanya Mereka Acak Jadi Sudah mengerikan Seperti itu Baik Pak Haryano Terima kasih banyak Sudah hadir Di 5 waktu Radio streaming Dan Mudah-mudahan Juga untuk Sobat 5 waktu Bisa mendapatkan Hal yang positif Dari obrolan kita Di sore hari ini Nanti suatu saat Kita akan ketemu lagi Dengan Pak Haryano Tentu dengan Masih pembahasan Yang terkait dengan Pendidikan Ataupun juga dengan Hal lain Terima kasih Pak Haryano Sampai-sampai Salam hormat Untuk seluruh kru 5 waktu Radio streaming Baik Sobat Kita akan kembali lagi Nanti Selepas Beberapa yang saya Persembahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton